Halo, Bapak Ibu yang saya hormati perkenalkan saya dengan Maxensius Trisambodo peneliti ahli utama di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI LIPI, ya, saya memberikan simbol khusus LIPI, ya, karena hari, atau bulan ini, bulan Agustus LIPI akan merayakan ulang tahunnya yang ke-54 kalau tidak salah, ya, mudah-mudahan nah, pada kesempatan ini saya memang sengaja memakai baju ini yang kerap kali saya pakai biasanya di hari Senin atau Rabu, ya, ketika para pegawai menggunakan pakaian putih untuk berkantor saya biasa menggunakan baju ini tapi mungkin baju ini akan menjadi baju terakhir yang saya pakai sebagai pegawai LIPI, karena beberapa waktu mendatang saya tidak tahu kapan mungkin logo ini akan akan berubah, ya menjadi mungkin logo seperti ini apa ini BRIN, ya BRIN, ya baik apapun namanya ya, nama apapun namanya dan sekalipun ini tidak ada saya akan tetap dipanggil Max, ya statusnya tetap peneliti tidak akan berubah apapun, ya tentu saya bertanya-tanya apakah ini penting atau tidak penting, ya tentu dibalik suatu nama tentu disitu ada sejarah ada satu pergulatan kemanusiaan pergulatan keilmuan yang terjadi dibalik ini semua tentunya dan kita tahu bersama bahwa nama itu adalah branding membangun nama sama dengan membangun branding ya saya perlu 20 tahun lebih 21 tahun lebih saya bekerja di LIPI tentu teman-teman biasa memanggil saya Max dari LIPI, ya dan nanti ketika ini sudah berubah ya mungkin Max apalah namapun namanya, ya tapi ya saya akan tetap dipanggil Max mungkin Max dari mana, ya begitu tentu refleksi saya saya sangat menyayangkan sebetulnya ketika nama yang sudah hampir 20 tahun ini harus saya tanggalkan ya untuk satu alasan yang saya sendiri tidak paham ya tentu sebagai akademisi kita dilatih untuk selalu kritis ya menyikapi segala perubahan bahkan undang-undang sistem IPTEC nasional mengendaki agar setiap kebijakan harus berbasis riset transparan terbuka dialogis dan dapat dipertanggungjawabkan namun sayang seribu sayang proses ini tidak berjalan secara sempurna ya dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik dan lain sebagainya sehingga ganti nama ataupun apapun namanya saya tidak paham apa yang terjadi di balik ini ya tapi sebetulnya bagi saya yang terpenting adalah apapun nama ini berubah kalau perilaku kita di dalam riset tidak berubah tidak akan berarti banyak Bapak Ibu pengalaman saya selama ini menunjukkan bahwa tingkat kerapatan riset kita sangat renggang itulah yang membuat mengapa duplikasi penelitian tumpang tindih riset itu terjadi jadi dengan demikian kalau kita ingin membangun riset kekuatan riset ingin membangun kemanfaatan riset dengan nilai yang lebih baik buat kepentingan bangsa dan negara problemnya bukan diganti nama bagi saya problem kita besar adalah bagaimana meningkatkan kerapatan riset kita bersama kerapatan antara LIPI di dalam LIPI kerapatan antara LIPI dengan lembaga-lembaga riset yang lain baik di dalam dan di luar negeri yang kita butuhkan adalah lembaga yang bisa membangun kerapatan riset yang membuat LIPI dan lembaga-lembaga lainnya bisa saling bekerjasama dan berkolaborasi memecahkan masalah bangsa jadi bukan menghapus nama ataupun mengganti nama dengan yang lain tetapi agenda paling penting adalah membangun kerapatan riset kembali kepada isu yang saya sampaikan tentang branding di dalam manajemen strategik branding adalah sesuatu yang punya nilai dia dibangun melalui satu proses yang panjang bisa berpuluh-puluh tahun beratus-ratus tahun ketika kita salah dalam mengidentifikasikan problem bahwa kita lebih melihat pada branding tetapi bukan pada substansi kerapatan riset maka apa yang terjadi adalah kita salah jalan dengan demikian menurut saya daripada kita mengganti nama apapun dan tidak merubah perilaku kita sebaiknya kita desain adalah kelembagaan yang merubah perilaku yang menunjang kepada proses perapatan riset yang semakin baik apapun lembaganya dan tentu setelah 21 tahun saya bekerja di LIPI secara pribadi saya berharap nama ini tetap ada namun bagaimana nama ini bisa dekat bisa merapat dengan lembaga-lembaga lain untuk membangun kekuatan bersama itu menurut saya adalah esensi dari suatu perubahan dan manajemen riset ke depan bukan meniadakan tapi mengkayakan bukan memiskinkan tapi mengembangkan saya kira disitulah letak permasalahan kita selama ini dan kita cenderung masih berjalan sendiri-sendiri dan menganggap kita lebih hebat dari yang lain ya memang itulah ciri seorang ilmuwan biasanya itulah satu bias dari beberapa ilmuwan yang cenderung melihat dirinya sendiri dan tidak melihat yang lain mudah-mudahan di bulan Agustus ini bulan dimana LIPI meraihkan ulang tahunnya bulan-bulan dimana selalu menjadi bulan-bulan yang membanggakan buat LIPI yang sudah berusia cukup panjang menyandarkan kita bersama bahwa problem kita adalah padat kerapatan riset dan manajemen tata kelola riset adalah harus terus meningkatkan kerapatan riset sehingga duplikasi dan hal-hal lain bisa kita minimalkan dan value bisa kita kembangkan buat kepentingan bangsa dan negara mungkin itu sedikit pandangan saya teman-teman semua ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi kegundahan saya selama ini bahwa masalah bukan pada nama tapi adalah masalah pada perilaku dan apapun namanya ketika perilaku tidak kita rubah tidak akan bergerak banyak mungkin itu dari saya Bapak Ibu mudah-mudahan video singkat saya ini bisa merubah situasi ke depan riset Indonesia semakin baik dan tentu LIPI tetap ada dan mampu berkolaborasi lebih baik baik dengan lembaga di dalam negeri dan di luar negeri Jaya LIPI sampai jumpa selamat menikmati